Penjerang Mabes Polri merupakan seorang mahasiswi dropout berusia 26 tahun. Adalah Zakia Aini yang akhirnya ditembak tewas di dekat posko jaga Mabes Polri karena menembak polisi di pos jaga. Zakia Aini tercatat sebagai warga Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Anak bungsu dari tiga bersaudara ini lahir dari bapak seorang buruh harian lepas dan ibu seorang penjahit. Yang mengejutkan, Zakia terdaftar sebagai anggota perbakin atau persatuan berburu dan menembak. Dari foto TKP yang beredar, terlihat senjata laras pendek dan amplop berwarna kuning tergeletak di dekat kaki jenazah pelaku. Dan berikut biodata dari Zakia Aini. Pembersah kartu anggota perbakin dan surat wasiat yang ditulis oleh pelaku penjerangan di Mabes Polri ditemukan oleh keluarga. Dalam surat wasiat tersebut, diantaranya Zakia berpamitan kepada keluarga dan meminta keluarganya tidak berhubungan dengan kartu kredit dan riba. Inilah surat wasiat yang ditulis oleh pelaku aksi teror di Mabes Polri Zakia Aini. Surat ini ditemukan di dalam kamar rumah Zakia Aini di jalan lapangan tembak Gang Takwa Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Dalam surat wasiat tersebut, Zakia berpamitan kepada keluarga dan meminta keluarga tidak berhubungan dengan kartu kredit dan riba. Menurut Lurah Kelapa Dua Wetan, surat wasiat awalnya ditemukan oleh kakak kandung Zakia. Selain surat wasiat, ditemukan kartu anggota perbakin atas nama Zakia Aini. Kakak kandung ingin melaporkan surat wasiat kepada polisi, namun tidak sempat karena aksi penyerangan telah dilakukan oleh Zakia Aini. Zakia Aini dikenal sebagai pribadi yang sangat tertutup bahkan dengan keluarganya sendiri. Ia adalah anak bungsu dari enam bersaudara.